selamat menikmati Oke, tentu saja kita pertama harus masuk ke Drive dulu ya untuk menyiapkan Google Form ya, kita menyiapkan Google Form saya pilih akun dulu ya untuk lebih memudahkan terlebih dahulu buat folder ya, buat folder kita buat folder kita beri nama sertifikat webinar karena begitu ya oke, kita buat sertifikat webinar kemudian nah ini sudah ada di sini foldernya, kemudian kita klik ya, kemudian di sini kita bikin Google Form ya, kita siapkan Google Form kita pakai blank aja ya kita pakai blank aja kemudian di sini ini karena ini nanti adalah sebagai tanda terima sertifikat gitu ya atau mungkin kantong tugas jadi kita minta peserta untuk mengumpulkan tugas di sini dengan mengumpulkan tugas nanti peserta akan mendapatkan sertifikat secara otomatis masuk ke email mereka oke, kita beri saja judul kantong tugas kantong tugas webinar ya oke, ini sudah otomatis di sini namanya sama atau boleh kita ubah di sini ya kantong tugas webinar apa gitu ya webinar pendidikan oke katakan seperti itu kita boleh tambahkan deskripsi di sini gitu ya terserah gitu ya kemudian di sini misalnya kita siapkan saja nama ini penting gitu ya karena nanti sertifikat nama yang muncul di sertifikat itu adalah seperti yang diketikan di sini gitu ya nama karena itu kita beri deskripsi barangkali seperti itu ya ketikkan nama dengan benar sesuai yang Anda inginkan di sertifikan oke ya jadi terserah nanti peserta maunya namanya seperti apa pakai gelar atau tidak ya itu sesuai dengan keinginan mereka oke kita required di sini ya wajib untuk mengisi gitu ya kemudian biasanya di sertifikat boleh kita lengkapi dengan tempat tugas oke tempat tugas gitu ya tempat tugas oke soft answer ya jadi boleh kita berikan tempat tugasnya di mana gitu ya jadi kita kita juga butuh data ini karena itu wajib untuk mengisi oke di sini baru dikumpulkan tugasnya apa gitu ya kantong tugas satu gitu ya tugas satu tugas satu ini biasanya kalau tugas itu kita minta untuk mengumpulkan file maka kita centang file upload ini ya jadi file upload kemudian di sini pasti ada konfirmasi apakah Anda bersedia ya file will be upload to the form owner Google Drive jadi file ini nanti akan masuk ke Google Drive respondent will be required to sign into Google when file upload question are added to a form lah ini ya make sure to only share this form with people you trust ya jadi pastikan ini adalah memang form untuk orang-orang yang kita kenal sehingga nanti file-nya yang masuk ke Drive kita tentu adalah seperti yang kita inginkan oke kita continue aja ya dilanjut aja jadi ini ya tugas satu katakanlah seperti itu kemudian nanti ada tugas dua misalnya nanti disesuaikan ya disesuaikan berapa tugas yang kita inginkan untuk dikumpulkan oleh para peserta oke ini boleh dicentang wajib ya kalau itu memang wajib dikumpulkan oke cukup dua aja disini ya kemudian kita setel ya setelan kita collect email ya jadi ini adalah akun yang saya pakai itu adalah akun pembelajaran ini jika kita ingin batasi yang mengakses form ini adalah dari akun pembelajaran juga maka ini kita centang tapi jika tidak maka kita hilangkan centangnya jadi ini nanti siapapun artinya dari akun manapun apakah itu akun pembelajaran atau bukan nanti bisa mengakses form ini gitu ya limit to one response ya jadi kita batasi satu orang itu satu kali respon aja ya jadi biar tidak mengulang-ulang gitu ya oke edit gak usah gitu ya jadi kita mengumpulkan email itu penting karena nanti apabila ada yang apa namanya tidak menerima karena mereka salah mengetik email kita ini penting juga gitu ya jadi kita bisa tunjukkan bahwa email yang mereka tuliskan itu adalah salah gitu ya karena ini nanti kita akan mengirimkan sertifikat itu kepada email mereka gitu ya kemudian presentasi ini udah ini kita kasih ini aja ya terima kasih sudah mengumpulkan tugas cek email Anda untuk mengunduh sertifikat mengunduh e-sertifikat oke oke kita simpan oke ya jadi ini nanti yang harus diisi oleh peserta gitu ya peserta boleh kita tambahkan di sini biar kelihatan menarik ya boleh ditambahkan logo kalau punya logo gitu ya kalau punya logo kalau enggak ya kita pakai ini aja ya jadi kalau syukur-syukur kalau Bapak Ibu sudah menyediakan logo nanti bisa kita tambahkan logonya ya di sini ada enggak ya rupanya tidak ada logo di sini ya oke logo logo organisasi atau logo sekolah Bapak Ibu gitu ya jadi kita bisa tambahkan di situ ya oke di situ ini ya kalau tidak ya cukup kita pakai ini aja oke pakai gambar buku atau gambar apa itu ya jadi terserah sih Bapak Ibu atau pakai ini deh insert ini nanti kita bisa pakai logo organisasi kita ya kebetulan di sini saya tidak tersimpan di laptop ini jadi sudah jadi seperti ini ya kemudian kita klik di response itu meskipun di sini masih nol response bisa kita create ya kita buat spreadsheet-nya untuk nanti responnya nanti kalau sudah ada yang isi ini nanti terisi ya jam berapa kemudian email mereka kemudian nama tempat ini ya akan terisi siapa saja yang sudah mengumpulkan tugas oke ya baru kita kemudian untuk mengumpulkan apa namanya membuat sertifikat secara otomatis kita add on ya kita add on nah ini kemudian kita auto create ya jadi Bapak Ibu yang belum apa namanya belum menginstall ya silakan install terlebih dahulu ya jadi get add on ya jadi di sini ya get add on karena di sini saya sudah menginstall maka sini sudah muncul bagi yang belum silakan di sini ya get add on ya dapatkan add on baru nah ini di sini ini yang saya sudah install ya auto create install jadi untuk membuat sertifikat secara otomatis itu diperlukan add on auto create ini ya jadi yang belum silakan di klik aja gitu ya kalau ini saya sudah jadi klik nanti kemudian ada pilihannya install misalnya saya coba saya coba dulu ya misalnya saya coba ini nah ini nanti akan muncul seperti ini install gitu ya jadi silakan diikuti install kemudian di setuju setuju gitu aja oke oke nanti akan terinstall secara otomatis disini oke ini kalau sudah terpasang seperti ini add on auto create nya baru kemudian launch ya launch kita tunggu ini sesuai dengan sinyal kita oke kita tunggu nah ini kalau sudah tampilan seperti ini new job jadi job baru oke kita bikin job baru ya ini sertifikat ini kemarin yang terakhir yang saya buat webinar gitu ya silakan oke kemudian pakai aja template nya yang mana gitu ya oke sertifikat yang mana yang dipakai coba kita pakai yang ini saja jadi terlebih dahulu bapak ibu sebelum ini menyiapkan ini juga harus menyiapkan template sertifikat jadi ada template sertifikat ya seperti ini yang saya buat begini kemarin itu ya disini nah ini disini ini sudah saya sediakan template nya gitu ya template nya ini cukup satu aja ya ini abaikan yang ini jadi kita pakai slide ya jadi kita membuat template sertifikat itu di google slide ya jadi ini adalah apa namanya template nya kemudian kita isi seperti ini ya ini namanya gitu ya mungkin juga saya bisa belajar belajar.id oke 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 kasih saya kasih tunjuk yang lain di akun saya yang lain yang baru ini juga nah ini saya kemarin sudah membuat kantong tugas oke workshop ad pay digital nah ini saya sudah membuat template nya seperti ini ya ini ada link tugas sertifikat nah ini ya jadi ini sertifikat nya teman-teman yang sudah masuk ke email masing-masing gitu ya jadi saya buat template nya terlebih dahulu seperti ini kemudian nah ini saya kumpulkan ini ya ya untuk membuat template nya kantong tugas ini kemarin yang saya buat nah ini adalah kantong tugas yang saya buat untuk kegiatan akpai yang baru-baru ini di DPW akpai Jawa Timur gitu ya jadi tulis seperti ini ya deskripsi nya bisa kita tambahkan ya untuk menuliskan data dengan benar dan seterusnya kita log aja nama-namanya nama dari daftar hadir itu kita log aja di sini supaya tidak sembarangan orang bisa mengisi nama dan mendapatkan sertifikat itu jadi kita log aja untuk orang-orang yang memang betul-betul sudah mengiangkan mengikuti kegiatan kita itu kita bisa bisa tentukan seperti itu ya ya oke jadi seperti itu kalau belum ya ini tadi ya kita caranya kita pakai template nya misalnya pakai yang ini gitu ya kita kita katakanlah pakai yang ini tapi di sini ini ini tidak ada tempat tugas sih hanya nama saja jadi pastikan mengetik nama di google form nya ini ya mengetik nama di google form ini sama dengan di template ya kalau kita pakai huruf besar semua di template nya maka di sini kita juga harus sama supaya tidak kesulitan jadi sama seperti ini langsung dibaca oleh autocrat nya kemudian next kita kasih nama sertifikat webinar ya sertifikat sertifikat di sini tag tag itu kita tag itu nanti akan muncul otomatis atas nama siapa gitu ya jadi sesuai dengan namanya oke nanti kita sertifikat tersebut dalam bentuk pdf tentunya ya bukan slide kita next oke next boleh dipilih tadi ya baik boleh dipilih ini nanti foldernya akan masuk kemana akan masuk ke kantong tugas webinar oke kita pilih nanti pastikan ini dicentang seperti ini supaya nanti sertifikat yang terunduh nanti masuk ke sini jadi kita tidak kebingungan oke kemudian next oke share doc and send email kita akan membagi ini ke email ya mengirimnya ke email yes oke ya karena kita nanti bermaksud untuk mengirimkan secara romatis ke email nah ini nah ini berarti kemudian kita tag email ya ini ya sama seperti ini ya email address ya email address oke supaya benar ini kemudian jangan lupa juga ditutup dengan tanda itu oke kemudian kita tuliskan jadi di email tersebut apa yang deskripsi yang kita inginkan gitu ya misalnya selamat selamat siapa itu ya nama berarti ya selamat misalnya Fatima selamat Fatima misalnya namanya tadi Fatima gitu ya selamat Fatima Anda telah dapatkan e-certificate oke seperti itu oke kita next kemudian kita run from trigger ya kita iya oke yes ya ini yes no oke kita save oke sekarang kita coba ya setelah ini kita coba benarkah itu oke kita selesai sudah ya sekarang kita ke kantong tugas ini ya yang kita bikin tadi oke saya pakai aja ini ya klik mata itu untuk mencoba oke saya coba dengan akun saya ini Ulfatul Husna 1974 oke nama nama Ulfatul Husna tempat tugas SMA Negeri 1 Kerembung oke tugasnya apa ya yang dikumpulkan misalnya disuruh mengumpulkan tugasnya itu berupa apa aja kita berupa gambar misalnya kemudian upload oke ini sudah terupload gitu ya oke kemudian oh ini tadi lupa ya belum dicentang file ya tidak apa-apa kita tugasnya misalnya untuk mendeskripsi dikirimkan disini ya apa gitu ya apa aja lah gitu ya oke oke sudah terkirim nah ini muncul disini yang kita tadi tulis ya terima kasih sudah mengumpulkan tugas kita cek email Anda untuk mengundus e-sertifikat oke kita cek email kita cek email dari akun Ulfatul Husna ini ya tadi ulfatulhusna 1974 at gmail.com oke kita buka emailnya apakah disana sudah ada sertifikat atau belum ya kita cek ya sudah berhasil atau belum ya oke ternyata ada ini ya dari ulfatulhusna 00 selamat Ulfatulhusna Anda telah mendapatkan e-sertifikat lah ini tadi lupa gak di spasi ya sehingga gandeng seperti ini ya ya jadi Bapak Ibu bisa mengatur spasinya ya nah ini sudah oke sudah ini kan sesuai dengan nama sesuai dengan yang kita ketikkan disana tadi di form ya Ulfatulhusna oke begitu ya bagaimana ini tadi untuk mengedit bisa gak bisa kita bisa mengeditnya karena itu tadi selamat itu tadi kok gandeng bisa kita edit lagi ya jangan khawatir lah ini sesuai dengan data yang masuk disini ya nama sertifikat tadi oke ya jadi kita bisa edit bisa di edit kembali apalagi apabila dirasa kurang perlu ini ya gunakan ini ya ini untuk run job ini untuk edit ya ini untuk melihat oke kita edit bagian mana tadi yang masih kurang pas ini sudah oke sertifikat webinar oke sudah ini sudah oke oke yang kurang tepat tadi adalah disini selamat ini mestinya adalah spasi kemudian nanti akan muncul selamat ulfatul husna Anda telah mendapatkan e-sertifikat oke kita save aja ya demikian Bapak Ibu sahabat-sahabat semuanya tutorial tentang bagaimana membuat e-sertifikat secara otomatis dengan add-on autocrat sampai berjumpa kembali Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum